Ini penjelasan syariah kenapa tali pocong harus dilepas. Tonton kisah video berikut ini selengkapnya. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Mitos yang beredar di masyarakat adalah kalau lupa tidak melepas tali pocong, maka pocong itu akan gentayangan dan mengganggu masyarakat. Mitos yang beredar ini banyak yang mempercayai kebenarannya hingga dijadikan inspirasi untuk membuat film horor dengan tema pocong dengan mitos seperti ini. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai syariah terkait melepas tali pocong setelah jenazah dikuburkan? Dilansir eberita.org, pemahaman ini mutlak diperlukan karena banyak masyarakat yang mempercayai mitos yang salah dan malah menghubung-hubungkan suatu masalah dengan sesuatu yang tidak masuk di akal. Tapi sebelum membahas mengenai melepas tali pocong akan dibahas terlebih dahulu mengapa melepaskan pakaian semenjak seseorang itu dinyatakan meninggal. Pertama, seorang muslim yang meninggal harus dilepaskan pakaiannya dengan alasan yang sangat sederhana. Supaya jenazah mudah untuk dimandikan. Kedua, melepas semua duniawi dan dilonggarkan dari kesulitan. Melepas di sini bukan hanya melepas pakaian saja, tapi semua yang menempel di tubuh seperti kalung, cincin, gelang ataupun anting-anting, termasuk di sini tali ikat kain kafan. Apa dasarnya? Omli dalam Nihayatul Muhtaj mengatakan, Bila mayat sudah diletakkan di kubur, maka dilepaslah segenap ikatan dari tubuhnya berharap nasib baik yang membebaskannya dari kesulitan di alam barzah, karenanya, makruh hukumnya bila mana ada sesuatu yang mengikat bagian tubuh jenazah baik jenazah anak-anak maupun jenazah dewasa. Lalu bagaimana dengan anak kecil yang belum berdosa? Apakah tali kafannya juga harus dilepaskan? Jawabannya juga tetap harus dilepaskan. Hashia Al-Khul UBI 384 menyebutkan, Saat diletakkan dalam kubur ikatannya dilepas, artinya tali-tali penikatnya saja, bukan kain kafannya karena unsur Tafa'ul diharapkan dengan dilepasnya ikatan kafan, bencana, yang ada pada mayat juga terlepas. Dan menurut Sunni Salafiyah, satu di antara beberapa tata cara saat menguburkan jenazah yaitu melepas ikatan kafan mayit pada kepala mayit dan membuka kafan yang menutupi pipi mayit lalu menempelkannya ke tanah. Ternyata inilah sebab sebenarnya kenapa tali pocong itu sebaiknya dilepas saat jenazah akan dimakamkan. Bukan karena ia akan gentanyangan menjadi pocong, melainkan hal yang disebutkan di atas. Jadi mulai sekarang sebaiknya hindari fakta-fakta yang berbau mitos yang beredar tanpa dasar. Demikian penjelasan mitos tentang melepas tali pocong semoga menjadikan kita lebih mengerti apa penjelasan dari video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.